Saya, saya bersumpah di setiap persidangan, di depan para hakim, di depan para jaksa, di depan pengacara, dan di depan semua yang hadir dalam sidang saya, bahkan dalam setiap-setiap acara, dalam setiap-setiap panggung dakwah, panggung ceramah, saya selalu bersumpah bahwa saya, kami Allah, saya sampaikan kepada kalian, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, para bosu-mosu agama, para koruptor-koruptor yang menyengsarakan rakyat, para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang menderitakan kepada engkau semua, khususnya para pemuda-pemuda Islam, jangan pernah kalian, jangan pernah kalian tunduk kepada kesuliman, jangan pernah kalian tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah kalian tunduk kepada ketidakadilan, jangan pernah kalian tunduk kepada kemaksiatan, sampaikan terus kebenaran, jangan pernah kalian tunduk, walaupun kalian harus dimusuhi seluruh alam semesta, walaupun kalian harus dihina, walaupun kalian harus dicaci, walaupun kalian harus dimaki, Jangan pernah engkau tunduk kepada kesuliman, kepada kemengkaran Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Saya keluar masuk penjara Kenapa? Untuk menyampaikan kebenaran Kenapa? Untuk menegakkan keadilan Yang saya bela bukan diri saya Yang saya bela bukan anak istri saya Yang saya bela bukan keluarga saya Saudara-saudara, tahun 2018 saya masuk 2020 saya keluar Baru dua hari saya keluar Saya dibawa lagi ke Nusa Kambangan Saudara-saudara 2020 sampai 2021 Dari Lapas Gunung Sindur saya keluar Saya bebas Belum sampai satu bulan Saya sudah ditahan lagi Masuk di Polda Jabar kemarin Tujuh bulan, saudara-saudara Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Apakah dengan saya dipenjarakan Dengan saya di Borgol Saya dipisahkan dengan keluarga Dengan anak dan istri saya Terus Bahari bin Smit bakal kapok Bahari bin Smit bakal cuit nyalinya Bakal ciut nyalinya Bahari bin Smit bakal diam Bakal bungkam Untuk menyampaikan kebenaran Tidak, saudara-saudara Saya telah bersumpah Di setiap persidangan saya Saya bersumpah Di setiap persidangan Di depan para hakim Di depan para jaksa Di depan pengacara Dan di depan semua Yang hadir dalam sidang saya Bahkan dalam setiap-setiap acara Dalam setiap-setiap panggung dakwah Panggung ceramah Saya selalu bersumpah Bahwa saya Kami Allah Saya sampaikan kepada kalian Para pengkhianat-pengkhianat bangsa Para busu-musu agama Para koruptor-koruptor Yang menyengsarakan rakyat Para pengkhianat-pengkhianat bangsa Yang menderitakan rakyat Yang menyengsarakan rakyat Yang maling uang rakyat Yang membuat rakyat kelaparan Yang membuat rakyat menderita Yang membuat rakyat kesusahan Kami Allah Kalian bisa memborgol tangan saya Perut saya Kaki saya Kalian bisa Memenjarakan saya Kalian bisa Memisahkan saya Dengan anak dan istri saya Akan tetapi Dhamdulillah Suara-suara kebenaran Yang saya sampaikan Yang saya gaungkan Tidak akan pernah bisa Kalian menjalakan Sampai akhir zaman Saudara-saudara Maka saya tanya Semua yang hadir disini Siap sampaikan kebenaran Siap tegakkan keadilan Siap lawan pengkhianat bangsa Allahu Akbar Allahu Akbar Para kesatuan Republik Indonesia Yang sangat kita cintai ini Allah kasih gempa bumi Allah kasih tsunami Allah kasih Apa tanah longsor Allah kasih banjir Allah kasih kebakaran Di mana-mana Kesulitan di mana-mana Kesusahan di mana-mana Jangan bertanya kepada Allah Ya Allah Kenapa engkau berikan musibah Ya Allah Kenapa engkau berikan bencana Ya Allah Kenapa engkau berikan gempa bumi Ya Allah Kenapa engkau berikan tsunami Kenapa air laut Engkau tumpahkan ke muka bumi Jangan bertanya kepada Allah Tetapi Tanyakan kepada diri saya Bahar bin Ismib Tanyakan kepada diri kalian Tanyakan kepada diri kita Tanyakan kepada para pemuda Pemudi kita Tanyakan kepada orang tua Orang tua kita Tanyakan bapak-bapak Pertanggungjawaban mereka Atas anak-anaknya Tanyakan kepada anak-anak Kewajiban mereka Atas orang tuanya Dan hak orang tua mereka Yang harus mereka laksanakan Tanyakan kepada para ustad-ustad Para tokoh-tokoh agama Tanyakan kepada para ustadnya Kia'iyah Para habibnya Tanyakan kepada guru-guru agama Tanyakan kepada para pemimpin-pemimpin Pondok pesantren Tanyakan kepada para penghafal-penghafal Al-Quran Tanyakan kepada para pejabat Tanyakan kepada para aparat Tanyakan kepada RT RW Lurah Jamat Bupati Wali kota Menteri Presiden Tanyakan kepada mereka Para pejabat Para aparat Dan diri kita Sebagai umat Perbuatan dosa apa Perbuatan maksiat apa Yang kita lakukan Sehingga Mengundang bencana Palak Dan musibah Dari Allah Bagi bangsa Negara Dan rakyat Bukankah Allah berkata dalam Al-Quran Apa-apa yang menimpa kalian Daripada musibah Itu akibatnya